Saudara, walau terus berproses di kepolisian, namun kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyisakan kegambangan soal kepastian. Apakah Peggy Setiawan benar pembunuh Vina dan Eki? Sejumlah terpidana dan saksi muncul ke publik dan menyebut ada kejanggalan dalam penangkapan para tersangka yang membuat mereka kini menjadi terpidana. Bagi Gunung Es, kesaksian terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, memancing terpidana lain mengungkapkan kesaksian mereka. Tumainah, ibu salah satu terpidana, Hadi Saputra menangis, kala bertemu ketum peradi, Oto Hasibuan. Tumainah bersikukuh anaknya tak bersalah di kasus pembunuhan Vina. Tumainah bercerita, anaknya tengah mempersiapkan pernikahan saat dituduh terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian ini diperkuat oleh adik kandung Hadi Saputra, yang menyebut bahwa saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Hadi dan terpidana lain sedang menginap di rumah RT Pasren pada 27 Agustus 2016 silam. Mereka main gitar, tidur hingga bangun pagi di rumah RT Pasren. Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan diri rumah wari ibu Nini ya? Iya, kumpul di ibu Nini, di rumah sekolah Hadi, di rumahnya Pak Pasren, RT. Saya mau nikah Pak, mau nikah dua minggu lagi itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sejujurnya mereka ada di tidur rumah kakir pada tahun 27. Ibu terpidana lainnya juga tak kuasa menhantangi skala bercerita soal nasib anaknya yang dituduh terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Ibu bunda Eka Sandi sedih mengingat peristiwa 2016 silam. Kala itu Eka Sandi terpaksa mengakui membunuh Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Eka Sandi difonis penjara seumur hidup. Paginya tuh saya tanya, Katang dari mana? Tidur di rumah RT katanya. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, 2016 ya? Dia cerita juga kak bahwa mereka bersama-sama ke itu, ke rumahnya Ibu Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya, bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang Ibu risahkan selama ini kan dia udah penjar sekian tahun gitu, apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Iya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Bagaimana sih dia tanya? Adiknya biar keluar, kan dua anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Selain lima keluarga terpidana, juga hadir empat saksi yang ingin mencabut kesaksian yang pernah dibuat delapan tahun lalu, salah satunya Teguh. Teguh yang merupakan teman para terpidana bilang, ia sempat mendapat intimidasi untuk mengubah keterangan. Kini ia ingin menyampaikan keterangan benar, jika para terpidana tidur bersama di rumah RT saat malam kejadian. Teguh yang kumpul di rumah Guni ini, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus? Iya. Jem berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Lebih sempat berarti. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak lima orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Keterangan para terpidana dan saksi ini disampaikan pada pertemuan antara Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan dan keluarga terpidana kasus FINA di Pradi Tower Jakarta. Oto menyatakan, keluarga terpidana bercerita bahwa terpidana dulu mengakui perbuatannya dalam BAP karena ada penekanan dan penyiksaan. Keterangan daripada orang tua, yang lima orang ya berarti ya, lima orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT. Pak Parsen namanya ya? Di rumah anaknya. Di rumah anaknya. Kegambangan publik akan kepastian Peggy Setiawan jadi pelaku pembunuhan Finan dan Eki harus dijawab kepolisian dengan bukti konkret yang telah dikumpulkan. Termasuk memastikan Peggy bukan korban salah tangkap dari kasus yang telah terjadi 8 tahun lalu. Tim Liputan Kompas TV